Ultraman Trigger, sekarang kita udah jadi tambah kuat nih Iya bener, eh tapi kita harus ingat kata pepatah Hah, pepatah apa? Sepandai-pandainya tupai melompat, dua tiga pulau terlampaui Eh bukan, dibalik kekuatan yang besar muncul tanggung jawab yang besar juga Oh itu, iya saya setuju tuh, kita harus cari situasi gawat yang butuh kekuatan besar Hmm yaudah kalau gitu, ayo kita cari misi yang jauh lebih besar lagi dari misi kita sebelumnya Hmm oke, ayo kita berangkat Akhirnya kekuatan kita berguna juga ya Hmm iya sih, tapi yang gak gini juga dong Hmm iya sih, yaudah kamu tenang aja Ya, abis ini kita cari misi yang jauh lebih besar lagi Lah, kok jadi gini sih? Hmm iya, kok kekuatan kita malah dipakai buat urusan-urusan sepeli kayak gini sih? Iya, 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 iya Iya, iya, iya Eh, kayaknya ada suara orang yang lagi berantem di sebelah sana Hmm iya bener, kayaknya itu suara Ultraman yang lagi ngelawan monster deh Ayo kita bantuin Hmm baiklah Hmm kamu gak apa-apa Ultraman X Hmm iya saya baik-baik aja Hmm yaudah, serahin urusan monster ini pada kami Kami berdua udah jadi Ultraman yang paling kuat sekarang Hmm siapa kalian? Berani-beraninya menggaguh kesenanganku Gak berisik kau monster jelek Berani-beraninya kau melukai temanku Rasakan ini Ya Ah, panas, panas Kurang ajar Rasakan ini Hmm ternyata ini juga bukan misi yang sulit Hmm iya bener Yaudah ayo kita cari misi di tempat lain Hmm baiklah Iya Eh, tunggu, tunggu Kalian mau kemana? Woy tolongin saya dulu dong Dasar, main pergi-pergi aja Hmm, kau sepi sekali sih disini Ultraman yang lain pada ngumpul dimana ya? Ya Akhirnya hari ini kutemukan juga kau Ultraman pengganggu Hah? Eh, ada urusan apa kau datang kesini monster? Diam kau Ultraman sojakohan Rasakan ini Eh, kenapa ini? Kenapa kekuatanku sepertinya semakin menghilang? Aku adalah monster penyerap kekuatan Semakin sering kau menyentuhku Maka kekuatanmu akan semakin hilang Dan kekuatanmu akan menjadi milikku Terimalah ini Kenapa laserku tidak keluar? Aku sudah bilang Sekarang kekuatanmu sudah jadi milikku Terimalah ini Sekarang jadi lebih mudah mengalahkan Ultraman itu Baiklah Akan kukunakan kekuatan terbang yang baru kuperoleh ini Dan akan kucari Ultraman yang lainnya Jadi lebih mudah mencari Ultraman yang lain Kalau satu terbang kayak gini Di bawah sana sepertinya ada satu Akanku bereskan juga yang satu itu Lepaskan aku Apa yang kau lakukan? Kenapa tumbuhku semakin lemas? Rasakan itu Kau sudah tidak punya kekuatan lagi Ultraman Terus telah terbaring disitu Sampai kau mati kelaparan Sudah jam makan siang ya? Pantesan saya sudah lapar Gimana kalau kita makan siang dulu guys? Bentar kita lanjut lagi mabarnya Hmm oke Aduh dompet saya ketinggalan nih Hmm dasar teledor kamu Yaudah buruan ambil sana Kami tunggu disini ya Hmm yaudah deh tungguin bentar ya 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 A few moments later A few moments later Duh Ultraman Mebius kemana sih? Ngambil dompet aja lama amat Ultraman Z Kita susulin aja yuk Hmm boleh deh Ayo kita berangkat Ya 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 Eh dari tadi ditungguin Ternyata kamu ada disini Ultraman Mebius Eh ngomong-ngomong Kamu kok bisa sih dikalain sama monster cemen kayak gini Hmm dasar Ultraman lemah Berani-beraninya meremehkanku Kalian berdua hati-hati Monster ini bisa menyerap kekuatan kita Diam kau, dasar Ultraman kurang ajar Kalian berdua terimalah ini Kena kau Lumpaskan aku Kenapa kekuatanku tiba-tiba hilang? Dasar monster kurang ajar Apa yang telah kau lakukan pada teman-temanku? Sekarang tinggal kau sendiri Bersiaplah Akanku buat kau menderita seperti teman-temanmu Rasakan ini Kenapa ini? Lepaskan kakiku Ramen Z, buruan kalahin monster ini Kalian berdua bertahanlah Terimalah seranganku ini monster Windsworn Extreme Attack Merepotkan sekali kekuatan monster itu Kalian berdua gak apa-apa Ya kami baik-baik aja Terima kasih udah menolong kami Ultraman Z Ya udah gak usah dipikirin Sekarang ayo kita makan siang Oke Di mana ini? Tadi kekuatan saya hilang diserap monster Tapi kayaknya kekuatan saya udah pulih kembali Siapa yang ngalahin monster itu ya? Sepertinya kekuatanku sudah kembali Pasti monster itu sudah dikalahin sama Ultraman yang lain Martabak, martabak Martabak Ayo dibeli-dibeli martabaknya Ada banyak varian rasa disini Martabak, martabak Itu ada martabak Kayaknya enak juga malam-malam gini Ngajak Om Taman makan martabak Saya panggil dulu deh ke rumahnya Om Taman Om Taman Ada di rumah gak? Ada apa Cong? Tumen kamu malam-malam gini datang ke rumah saya Eh maaf kangku malam-malam gini Om Taman Om Taman lagi sibuk gak? Kita makan martabak yuk Hah? Makan martabak? Ada apa Cong? Kok tiba-tiba kamu pengen makan martabak sih? Iya tadi pas terbang saya ngeliat martabak Om Kayaknya enak tuh Ada rasa anti mainstream loh Mainstream kali Cong Bukan main seteru Oh iya itu maksudnya Om Ayo Om kita cobain martabaknya Hmm saya baru aja pulang nih Cong Kamu duluan aja deh ke sana Ntar saya nyusul Saya mau mandi dulu nih Oke Om Taman Om Taman mau dipesinin sekalian gak? Biar nanti pas Om Taman datang Martabaknya udah jadi Hmm boleh Cong Mau rasa apa Om? Hmm rasa rujak aja deh kayaknya enak Cong Hmm oke Om Taman Saya permisi dulu ya Hmm iya Cong hati-hati Hmm kok gak ada yang beli martabak saya sih? Padahal saya udah capek-capek teriak dari tadi Eh akhirnya ada pembeli juga Mau beli martabak rasa apa mas? Mas Mas kok diem aja sih? Jadi mau beli gak nih? Wah itu temen-temennya pada datang juga Mau beli martabak juga itu mas Eh eh ada apa ini? Tolong Ya eh Lah kok udah rame aja sih? Hmm berarti martabak disini enak Sampai laris kayak gitu Eh eh Mami ini pada mau ngapain? Eh eh jangan dekat-dekat Aduh 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 Eh tolong Tolongin saya Eh zombie kurang ajar Mau ngapain kalian? Kok zombie itu diem aja sih? Kayaknya mereka gak ngerti omongan saya deh Hmm yaudahlah Eh zombie Sini kalian semua maju Lawan aku Eh syukurlah Om Taman datang Baiklah terima ini Ground wave impact Hmm beres juga masalahnya Loh itu si pocong kenapa ikut-ikutan pingsan sih? Eh cong cong bangun cong bangun Saya dimana nih om? Hmm kamu barusan diserang zombie cong Tapi udah pada saya beresin semua tuh Oh iya saya baru inget Kita kan tadi kesini mau makan martabak Om Taman Eh dasar kamu cong Di saat kayak gini Masih aja kepikiran mau makan martabak Itu mas-mas penjual martabaknya juga udah jadi zombie cong Loh gimana nih? Terus siapa dong yang bikinin martabak kita Om Taman? Loh kok tanya sama saya sih? Mana saya tau cong Mending kita cari makan yang lain aja deh Hmm iya Om Taman Oh iya ngomong-ngomong Om penjual martabak tadi kok bisa jadi zombie juga sih? Lah kamu gak tau ya cong Kalau orang udah kena gigit zombie Dia bakal berubah jadi zombie juga Wah kalau gitu gawat dong Tangan saya tadi digigit zombie juga om Jadi saya bakal jadi zombie juga dong Aduh gimana nih Om Taman? Tenang aja cong Udah gak usah panik kayak gitu Yang bisa jadi zombie itu cuma manusia Kamu kan bukan manusia cong Masa kamu lupa sih? Oh iya juga ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa subscribe ya